Saudara bencana, banjir tidak hanya merusak permukiman. Banyak warga, terutama yang tinggal di Jakarta, diperkirakan saat ini dokumen pribadinya rusak akibat terdampak banjir. Arsip Nasional Republik Indonesia membuka layanan, pengurusan, dan juga perbaikan dokumen bagi korban banjir. Arsip yang dibawa harus arsip asli, bukan fotokopi atau laminating. Ketentuannya, maksimal satu keluarga bisa merestorasi 10 lembar dokumen. Hasil restorasi bisa ditunggu selama beberapa jam dan tidak dipungut biaya, alias gratis. Namun, warga juga harus membawa surat keterangan negatif COVID untuk mengantisipasi penularan virus corona di masa pandemi. Untuk membantu warga korban banjir, Lembaga Arsip Nasional atau ANRI membuka layanan restorasi, dokumen pribadi, dan juga dokumen kependudukan. Jurnalis Kompas TV, Stephanie Ginting, akan melaporkan proses dari restorasi ini langsung dari Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Stephanie, jadi apa saja syarat untuk warga yang ingin merestorasi dokumen mereka yang rusak ini akibat banjir di ANRI? Apakah surat keterangan bebas COVID ini juga jadi syarat yang wajib? Wajib paskalis, jadi setiap warga yang ingin merestorasi dokumen maupun arsip keluarga mereka di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia harus membawa minimal hasil rapid test yang menunjukkan non-reaktif. Ataupun tentunya bisa juga hasil tes swab PCR ataupun tes antigen yang menunjukkan non-reaktif atau negatif terhadap COVID-19. Ini wajib untuk dibawa. Nah yang perlu Anda ketahui juga saudara semua dokumen Anda yang rusak yang ingin diperbaiki di Gedung ANRI itu tidak bisa dikirim ke Gedung ANRI tapi harus dibawa langsung oleh Anda dan tentunya jangan lupa tadi selain membawa dokumen Anda yang rusak membawa hasil tes non-reaktif maupun negatif terhadap COVID-19 dan juga membawa KTP atau Kartu Tandar Penduduk sebagai bukti identitas diri Anda. Nah layanan yang disediakan oleh ANRI ini memang gratis dan bisa diakses atau dibuka layanannya setiap hari kerja yakni dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Lebih lengkapnya saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Agung Gede selaku Arsip Paris dari ANRI. Selamat siang Mas Agung. Mas Agung sampai dengan hari ini sudah adakah korban banjir yang datang untuk merestorasi dokumen atau arsip keluarga mereka? Ya untuk sampai hari ini memang belum begitu banyak anggota masyarakat yang datang ke kami ke ANRI namun berapapun satu dua orang yang datang tetap kita layani sampai tuntas. Mas Agung ini kalau tadi dikatakan kalau kita lihat di laman ANRI juga ada maksimalnya 10 dokumen. Ini per keluarga, per orang ataupun ketika kita sekarang bencana apakah masih ada batas maksimalnya atau seperti apa Mas Agung? Ya untuk kondisi normal memang setiap keluarga itu maksimal 10 lembar tapi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini setiap keluarga atau masyarakat yang datang ke ANRI berapapun yang mereka bawa karena itu adalah dokumen penting bagi mereka kita tetap layani, ya tidak terbatas pada 10 lembar saja. Boleh ditinggaskan kembali Mas Agung ini berarti layanan disediakan oleh ANRI tidak terbatas hanya kepada korban banjir tapi semua warga juga bisa mengaksesnya ya Pak? Ya semua warga bisa karena kebetulan memang saat sekarang ini kondisinya yang terdampak bencana itu kita prioritaskan namun untuk masyarakat Indonesia kapanpun mau membawa arsip keluarganya ke ANRI untuk mendapatkan layanan tentang laraska ini kami siap melayani. Berapa lama proses pengerjaannya Mas Agung? Kalau proses pengerjaan tergantung dari kondisi fisik daripada arsip itu kalau arsip yang normal dalam arti tidak terjadi bencana satu lembar ya kondisi fisiknya hanya kena jamur dan sebagainya itu untuk satu lembar tidak sampai setengah jam kita sudah selesai tapi kalau kondisi bencana apapun bisa terjadi terhadap arsip itu bahkan sangat tentan sekali dengan kerusakan makanya pada saat penanganan arsip dan terdapat bencana itu kita harus hati-hati sabar, hati-hati dan teliti pada saat mengerjakan. Terakhir Mas Agung boleh memberikan tips mungkin bagi masyarakat bagaimana untuk menjaga arsip atau dokumen keluarga mereka agar bisa aman kalau menjadi korban banjir dan paling tidak menurunkan tingkat kerusakan dari arsip atau dokumennya? Iya, pertama ini tips bagi masyarakat pertama pada saat arsip kita terdapat banjir hal paling penting adalah jangan menjemur di bawah sinar matahari untuk arsip yang basah ya terus kedua, lakukan pengurayan arsip atau memilah arsip ditempatkan di ruang tamu dengan bantuan kipas angin mengeringkannya dengan bantuan kipas angin ya, jangan sekali-sekali atau jangan mencoba mengurah membuka lembar-perlembarnya apabila arsip itu basah karena itu sangat rentan dengan kerusakan, dengan sobek apalagi masyarakat tidak punya keahlian di bidang itu lebih baik bawa ke Andri, ya itu saja kalau mungkin ada yang kesulitan untuk membawa ke Andri karena tidak bisa dikirim, mungkin ada juga tips yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memperbaiki sendiri, mungkin ada yang diajarkan oleh Andri? Iya, kita berusaha untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang tata cara ini melalui tutorial yang ada di Youtube kita Restorasi Arsip Andri silakan untuk menambah wawasan, untuk tutorial, untuk belajar praktek di rumah silakan buka Youtube kami, Restorasi Arsip Andri Terima kasih Mas Agung Gede, Arsip Paris dari Andri atas informasinya Nah saudara yang harus anda catat juga, yang diperbaiki di gedung Andri ini yang asli, bukan hasil fotokopi maupun laminating Demikian Paskalis Oke, jadi ini semua bisa ya tidak hanya mereka yang terdampak atau dokumennya rusak karena banjir tapi semua bisa, tapi memang jadi prioritas adalah warga yang terkena dampak dari banjir Terima kasih, saya Fandi Ginting melaporkan langsung dari Andri, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya